Komen di posting yang terakhir di IG dari Unlimited Production Nanti kita akan cari tau siapakah dari teman-teman yang ikutan online sama kita hari ini Terus Baya senyum hari ini Alasan saya bersedia kenapa Kisah kami menjadi inspirasi untuk film ini Seperti yang Mas bilang tadi Pertama Karena saya berharap Menjadi manfaat untuk banyak orang Inspirasi untuk banyak orang terlebih Kepada istri saya Dari film ini Saya berharap Dapat menyampaikan pesan-pesan Maaf Saya sedikit terbawa suasana tadi Semoga menjadi amal jariah untuk istri saya Semoga teman-teman di luar sana sebetulnya bukan cuma saya nih yang punya kisah serupa Sebetulnya sebelum saya pasti ada Setelah saya pasti ada Nah semoga dengan kami berbagi cerita ini Teman-teman yang ternyata Amit-amit ya punya musibah yang serupa Nanti di esok hari Mereka punya gambaran nih Oh ternyata Pernah ada yang seperti ini Dan insya Allah Kita juga bisa Menghadapinya Dari saya sih seperti itu Dan untuk keluarga Saya sudah izin Kepada keluarga istri Insya Allah juga mendukung Dan Pribadi ini seperti jadi monumen untuk kami Jadi kami masih bisa mengingat Beliau walaupun sudah gak ada Oh ini Ada karyanya Ternyata tuh Hidup ini gak sekedar panjang Tapi dalam Berarti untuk orang lain Bermanfaat untuk orang lain Itu lebih penting sebetulnya Demikian Dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Selamat sore semuanya Terima kasih buat pertanyaannya Kisah mengharukan seperti ini Emang udah banyak banget juga Yang bikin Kenapa cerita ini beda Sama yang lain Kita lebih Pengen Bercerita Tentang Gimana Mencintai Itu Terus menerus Sampai Selama orang itu Ada di sisi kita Gitu Makanya kita Kasih judulnya Until tomorrow Sampai besok Gitu Jadi gimana Selalu Kita percaya Bahwa Selalu Ada hari esok Buat Cinta Dan buat orang yang kita cintai Gitu sih Pernikahan Di detik-detik terakhir Kayaknya baru ada di film Film romance pertama Yang Gimana kisah cintanya tuh Sampai detik-detik terakhir Kisah cinta mereka Tentang Terima kasih Terima kasih Semoga berikan kemampuan Boleh Terima kasih Tadi aku Kita belum Dapat jawaban dari Evelyn ya tadi ya Mungkin ditambahin Mungkin tadi Silahkan Dari penulisan skenario Skenaryonya Based on true story Gitu Kalau dari aku Mungkin ada kesulitan Untuk bisa Memvisualkan Dari penulisan skenario Itu Sebenernya Kalau dari penulisan skenario Sendiri itu Aku percaya bahwa Film yang bagus itu Dibuild atau digait Sama rasa Dan dari ceritanya Masalah Aku cuma Coba menuangkan Rasanya sih Rasa Rasa dia Rasa cintanya Terus kepala pasangnya Begitu juga sebaliknya Terus disini Sama Udah sih Paling aku coba Coba mendeliver rasa Kalau kesulitan sendiri sih Ya Kurang mobilnya Gak siap Cuma coba Mendeliver itu aja Oke Baik Thank you Kita masih ada waktu ya Silahkan Oke Di sebelah sana Sedara Lara 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 Pertanyaannya lebih ke Tantangan ya Berarti Pendalamannya Oke Kalau buat pendalamannya itu Memang seperti biasa Ada reading dan sesi Diskusi sama Tapi kalau aku pribadi itu Karena sebenarnya Aku berdiskusi sama Survivor di luar sana Yang memang kenal dekat Jadi aku diskusi tentang Dimana perasaan mereka Kelukesan mereka Karena kan disini kan Dimanapun juga Gak mudah membawakan Terakhir Tersalah Aku harus real mungkin Karena ini kan Diangkat dari Infants gitu ya Dan mungkin jadi lebih Dekat dengan Kedua Jadi waktu itu aku diskusi Tentang Karena kelukesan Kemudian gimana Perasaan yang gimana Dan yang aku suka dari mereka Adalah mereka itu Kebanyakan memang memiliki Fighting spirit yang sangat Sangat tinggi banget Dan itu sebenarnya Menjadi acuan Sarah Eh acuan sebagai Untuk menghidupi Karakter Sarah ini Jadi makanya kan Kalau tadi terlihat Dari trailernya itu Sarah tuh tegar banget Kayak dia Jadi dibilang Bukan survivor doang Tapi dia Fighter juga Jadi buat pengalaman Dan pendidikan Karakter Sarah sendiri Prosesnya seperti ini Oke Sudah Terima kasih Baik Kita bisa langsung 12 saat sudah yang kegap Boleh silahkan Terima kasih Ya saya Pak Yu Dari tribunus.com Mau nanya ke Deva Maendra Ini Ini Tadi saya Lihat Deva pas lagi Trailernya diputerin Kayak Terah aduh mungkin Yang agak sedikit Memung Nangis Kurang Betul Cuman Yang Mustaf Air mata Mau nanya deh Ini Ketika Proses pendalamannya Kamu banyak Ngobrol Apa aja Sama masalah Karena kan Disini juga Karakternya Dalam banget Menemani Pacar Terus kemudian Jika Yang akan Meninggal Terima kasih Itu Pastikan Enggak mudah Secara batin Dan itu Apa aja sih deh Yang Kamu gali Dari masalah Terus kemudian Sebegimana Sedihnya Yang kamu dapat Dan selamat Pendalaman Itu Juga merasakan Kesegiranya Buat Deva sendiri Gitu aja sih Thank you Oke Terima kasih banyak Sebelumnya Saya mau nyapa Semuanya Assalamualaikum Selamat sore Terasa Kita ketemu lagi Di hari Senin Yang berbahagia ini Minggu 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 Terima kasih pertanyaannya By the way Sebenarnya Untuk Tadi Yang disitu Saya lihat Trailernya Masih terharu 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 banget Karena Momen ini Kita udah Tunggu lama banget Dan akhirnya Kita sampai Di momen Dimana kita bisa Melihat sama-sama Trailer filmnya Dan bulan depan Kita bisa Nonton Full filmnya Saya memang Sebagai yang terlibat Di filmnya Memainkan karakter Haka Sangat amat penasaran Dan tadi melihat Sedikit Bagian dari filmnya Itu baru sedikit aja Dari trailer Udah Happy banget So Yang tadi Teman lihat disitu Adalah Happy tears Jadi Happy banget Ada disini Kita udah sampai Di momen ini Oke Masalah pendalaman karakter Ini Jujur ya Saya jawab jujur Bahwa Selama Persiapan film Dan juga proses Berjalannya film Saya pribadi Tidak ada interaksi Sama masalah Kenapa? Karena Tentunya Kita Tidak Mau Saya Tidak mau Membuat ini Saya nanti Ketika misalnya Mencoba untuk Menghidupkan karakter Haka Terbawa dengan Input dari karakter yang lain Karena Gimanapun ini Inspired By true events Dan Tentunya Haka Haka punya 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 karakter yang Sedikit berbeda juga Pastinya Gitu Nah gimana Kita buat Perjuangannya Yang seril mungkin Seperti yang Masalah Lewati Tapi Dengan caranya Haka Gitu Mungkin Saya juga Mau nambah Nambahin tadi Itu Sebenarnya Saya gemes banget Gitu Kita udah Tau ya Ujungnya Akan kemana Sebenarnya Ujung filmnya Bagaimana Kita tau bagaimana Film ini berujung Tapi kita gak tau Gimana film ini berjuang Jadi artinya Mungkin Mungkin hasil Akhirnya Kita udah tau Bahwa Sarah Tapi kan Justru yang Yang pengen Dihadirkan ini Adalah perjuangan Kedua Insan ini Yang Sama-sama Yakin bahwa Dengan kondisi Seperti Apapun Mereka tuh Selalu punya Hari esok Jadi Kurang lebih Cara saya Mendalami peran ini Juga dengan Dengan Menanamkan Harapan Harapan bahwa Meskipun Pasangan saya Dalam Kondisi terendahnya Dalam kondisi Terparahnya Saya selalu yakin Bahwa akan ada Hari esok Akan selalu Dikasih kesempatan Jadi ini tentang Tentang bagaimana Kita mencintai Seseorang Kita memberikan Hati kita Kepada seseorang Di hari ini 100% Besokannya 100% Jadi tentang itu Karena Kita gak tau Kita akan bertemu lagi Dengan hari esok Atau enggak Jadi Tentang itu sih Kurang lebih Tentang berjuang Tentang harapan Jadi Dan saya rasa Secara manusia Kita juga Dari sosial Kita udah berinteraksi Kita melihat banyak Sekali kejadian Dalam kehidupan Setiap orang Pasti punya momen Perjuangan Untuk Membuat Karakter Haka ini Seril Mungkin ya Saya pake Struggling Struggling saya dulu Perjuangan-perjuangan saya Yang mungkin Kalau di compare Dengan Apa yang Dihadapi Haka Itu gak ada apa-apanya Tapi at least Ada sesuatu yang real Saya coba tanam Karena gimana pun Acting itu adalah Emosi yang jujur Meskipun situasinya palsu So ya Itulah That's what happened Itu sih Bagus ya Oke Nanti pas 3, 2, 1 Tepu tangan bergemuruh ya Saya minta ya Oke Sampai kecamatan Kelurahan Itu boleh ya Silahkan Sebelah sini boleh Dibagi kanya Baik Rekan-rekan semuanya Teman-teman Mari kita saksikan lagi ya Launching dari poster film Until tomorrow By unlimited production Silahkan 3, 2, 1 Bismillahirrahmanirrahim Wow Luar biasa Dan langsung ditandatangani oleh semua pemain film Dan juga penerbisa saudara Aku semua pokoknya tandatangannya ya Gak bisa enggak pokoknya Mana speedol 50 juta nya Iya Pokoknya semua 10 juta juta Kalau aku Ya Oke silahkan Kasih ke aku ya Pasang ke atas tangan Silahkan 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 Nah Nanti para pemainnya juga ya Oke Jadi Sekali lagi Rekan-rekan Media Jangan lupa ya Untuk bisa Juga semua Ajak semuanya Untuk nonton Satu buah film Best on True Story Tanggal 29 September Silahkan Dan akan hadir juga Ini juga aku penasaran banget Sebenernya Karena aku suka banget Kalau ada film-film yang akan berkisah nyata Gitu loh ya Nah nanti kita akan Kasih waktu sekali lagi Buat teman-teman semua disini Buat Naejo Lebih dalam lagi Tentang film Until Tomorrow Dan juga Tentang kisah nyata Yang narasumbernya Ada langsung disini ya Oke Silahkan Langsung loh mainnya Silahkan Boleh Siapa duluan boleh Nah Lihat Silahkan Lucia Jody Lucia Jody Kamu gak mau duit nama aku Jadi Jody mau wakil kita semua ya Mas adik kecil suruh wakil kakak-kakaknya Gimana coba Oke Brazian Jody Nice Lovely Oke Foto Oke Foto Aku merasa Tersebut Beneran Di Masanggara Semuanya Mas Mas Ayo Mas Ayo Aduh Kurang Bisa Lepas Lepas Baik Boleh 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 Duk Kakak Lepas 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 Tidak, itu gak kelihatan, Bapak. Jangan emosi. Tidak, tenang. Aku terjaga orangnya. Nah, ya. Masih jaketnya, biar kelihatan. Tuh, set, ya, kan. Lihat, silakan berikutnya. Gimana rasa fitriah?